Jumpa lagi, kini kita akan menyelesaikan soal yang menyangkut banyak hal Dan menurut saya ini adalah soal yang cukup sulit Jika kamu dapat menyelesaikannya, maka kamu dalam proses menjadi seorang ahli fisika Mari kita mulai Nah, kita atur disini dimana terdapat dinding dan lantai Dan kita punya kawat atau tali tergantung di dinding ini Di sekeliling dari katrol ini Dan kita anggap entah bagaimana katrol ini ditupang secara vertikal Karena itu tidak jatuh ke tanah Dan tali ini mengkari katrol Lalu tersambung ke berenda 10 kg ini Dan dalam kasus ini, katrol memiliki masa 5 kg Lebih lagi bahwa katrolnya tidak diam Kita akan menarik katrol tersebut Dan kita akan menarik katrol dengan sebuah gaya Nah, saya akan buatkan garis yang bagus Katakan kita tarik katrol ini Dengan sebuah gaya Katakan kita tarik Dengan sebuah gaya 150 newton Nah, tak bagaimana Ia dipaksa untuk bergerak ke arah itu Dengan gaya 150 newton Dan entah bagaimana Katrol ini tergantung di udara Seolah-olah disanggah sesuatu Jadi, ia tidak akan jatuh dan semacamnya Ia hanya ditarik ke arah kanan Jadi, tidak usah kita pikirkan Dan gerakan ke atas dan ke bawah Pada soal juga dijelaskan Tentang koefisien gesek Antara balok ini dan tanah Nah, koefisien geseknya adalah 0,4 Yang akan saya tuliskan disini Ya, sama dengan 0,4 Nah, pertanyaannya Apa yang terjadi disini? Nah, pada soal fisik apapun Sebelum kamu menghitung angka Saya rasa sebuah kebiasaan yang baik Untuk memahami dulu konsepnya Dan apa yang kamu pikir akan terjadi Seseorang sedang menarik katrol ini Dan talinya dalam keadaan tetap Nah, apa selanjutnya? Mereka akan menarik katrol ini Katrolnya akan bergerak semakin ke kanan Saat katrol semakin ke kanan Panjang tali atas semakin bertambah Dan panjang tali bawahnya semakin pendek Jadi katrolnya akan bergerak ke kanan Dan waktu yang bersamaan Masa 10 kg ini Akan bergerak mendekat ke katrol Dan jika kamu pikirkan Berapapun kecepatan dari katrol di kanan Kecepatan dari masa 10 kg ini Akan 10 Akan 2 kalinya Dan kenapa begitu? Katrol ini bergerak 1 inci ke kanan Jika katrol berpindah ke kanan Maka panjang tali disini Akan lebih panjang 1 inci Karena katrol bergerak 1 inci ke kanan Dan panjang tali yang ini Karena panjang tali tetap Ia tidak melar Dan semacamnya Ia akan 1 inci lebih pendek Jadi tidak hanya katrol ini Bergerak 1 inci ke kanan Tapi tali di bawah ini Juga berkurang 1 inci Jadi balok ini Akan bergerak 2 inci ke kanan Semoga kamu paham Jadi berapapun kecepatan katrol ini Kecepatan baloknya Akan 2 kalinya Serupa Berapapun percepatan katrol ke kanan Maka percepatan dari balok Akan 2 kalinya Mengapa begitu? Karena percepatan adalah Perubahan kecepatan Jadi jika kecepatannya menjadi 2 kali lipat Maka perubahan kecepatannya Juga 2 kali lipat Nah Saya harap kamu paham Tinggal dipikirkan sedikit Tentang apa yang terjadi Jika benda ini bergerak 1 inci Maka panjang tali ini Berkurang 1 inci Jadi katrol bergerak 1 inci Maka balok akan mendekat Ke katrol Dan telah berpindah 2 inci Jadi kecepatan Dan percepatannya 2 kali lipat Dari katrol Nah ini hal yang penting Untuk diketahui Dengan itu Mari kita selesaikan soalnya Nah Dengan hal tadi Tersimpan di kepalamu Mari kita kerjakan soalnya Nah Apa saja gaya yang bekerja pada balok itu disini Kita tahu Ia akan bergerak ke kanan Dengan Kecepatan 2 kali dari Katrol Nah jika Bergerak ke kanan Maka gaya geseknya Bekerja ke arah mana Ya Gaya gesek Selalu bekerja Berlawanan arah Jadi kamu punya Gaya gesek yang Berlawanan Berapakah besar Gaya geseknya Ia akan sebesar Berat dari balok ini Dikali Koefisien gesek Karena berat ke arah bawah Maka besarnya Akan sama dengan Gaya normalnya Nah ini sudah Kamu tahu sebelumnya Jadi gaya geseknya Akan sama dengan Koefisien gesek 0,4 Dikali Berat dari balok tersebut Nah Balok yang ini Berapa berat baloknya 10 kg Yaitu masanya Dikali percepatan gravitasi Yaitu 9,8 Jadi 98 N Saya akan melihat beberapa langkah disini Karena saya rasa Mencari berat dari balok yang masanya 10 kg Kamu sudah terbiasa sekarang Jadi 0,4 Dikali 98 N Mari kita guna Oculator Nah 0,4 Dikali 0,4 Dikali 0,4 Dikali 98 Sama dengan 39,2 N Sama dengan 39,2 N Nah Itulah besar gaya geseknya Dengan arah Berlawanan Jadi Apa yang memaksa Balok bergerak ke kanan Tali ini bukan Tegangan tali inilah Yang menarik balok Nah Kita namakan dia dengan Ya Kita namakan T Jadi Berapa total gaya Dari balok ini Berapa total gaya Di sebelah kanan Nah ini T ya Yang merupakan gaya Dari tegangan di tali ini Nah T adalah gaya Dari tegangan Nah ini Saya gambarkan Saya gambarkan Sepanjang tali Supaya kamu tahu Adalah tali yang memberikan Gaya tegangan Jadi gaya tegangan Dikurangi Gaya geseknya Maka kita dapatkan 39,2 N Akan sama dengan Total gaya Pada benda ini Bukan Ya akan sama dengan Total gaya Dan akan sama dengan Masa dikali Percepatan Total gaya Dari objek ini Akan sama dengan Masa dikali Percepatan Itulah hukum Kedua Newton Jadi berapa Masanya Sambah dengan 10 Jika kita tahu Percepatannya Kita tidak harus Mencarinya dulu Tapi karena kita tidak tahu Berapa besarnya Kita sebut saja A Dikali A Jadi inilah Total gaya Pada balok Nah Karena kita tidak tahu Berapa A nya Kita tinggalkan dulu saja Tapi saya akan beri Kotak di Sekililingnya Nah mari kita ceritakan Apa yang terjadi Pada katrol itu Nah katrol Punya gaya Yang misterius Mungkin karena tangan saya Yang menarik Dengan gaya 150 Newton Ke kanan Nah tapi Apa yang menarik Ke kiri Dalam dua kasus ini Tali ini Ditarik ke kiri Dan tegangan Pada seluruh tali Tetap Kecuali Terjadi perubahan Pada materialnya Jadi tegangan Pada tali tetap Dan dalam dua kasus ini Tali menarik Katrol Jadi jika Tegangan Adalah T Ke arah ini Maka tegangan Ke arah ini Adalah T Dan tegangan Pada arah ini Juga T Kita telah Mempelajari katrol Saat kita membahas Keuntungan mekanik Dan bagaimana Ia dapat melipat Gandakan gaya Yang dibutuhkan Namun Jaraknya Berkurang Setengahnya Dan sebagainya Nah kita akan Nanti lakukan Tapi yang penting Dipahami Adalah tegangan Di sepanjang tali Adalah tetap Dan katrol ini Terdapat tali Yang menariknya Pada dua tempat kan Satu di atas Dan satu lagi Di bawah Jadi berapa total Yang gaya Bekerja pada katrol ini Kamu punya 150 newton Ke arah kanan Dan Terdapat Gaya tegangan Pada dua tempat Yang menarik ke kiri Bukan Karena tali Mengelilinginya Jadi Minus 2 T Yang sama dengan Masa Dikali percepatan Dari katrol Maka Masanya Yaitu 5 kg Dikali A Percepatan Dari katrol A B Dan di atas Sini Sedangkan adalah Percepatan balok Atau A B Apa yang pertama kali Kita ketahui Dari soal ini Bahwa Percepatan dari katrol Sama dengan Setengah dari Percepatan balok Atau Percepatan balok Adalah Dua kali Percepatan katrol Itu adalah Hal pertama Yang kita tahu Bahwa Saat Katrol Bergerak Satu inci Pada saat Yang bersamaan Bagian bawah tali Berkurang Satu inci Dan ini akan Bergerak Dua kali lipatnya Kita substitusikan disini Untuk percepatan balok Jadi Percepatan katrol Adalah Setengah Dikali Percepatan balok Kita dapatkan 150 Newton Dikurang Dua Dikali T Sama dengan Lima Dikali Mengganti Percepatan katrol Dengan Cepatan balok Setengah Dari Percepatan balok Nah Cepatan balok Mari kita Selesaikan Nah Persamaan ini Belum Persamaan ini Belum Selesai Kita akan Substitusikan Tegangan Talinya Mari kita Lakukan itu Namun Tulisan yang ada Sudah kepenuhan Dan kita Hanya punya 10 detik lagi Jadi kita Bertemu lagi Di video berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih